Sepanjang malam, Sekte Dewa Tersembunyi dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Para tetua, diaken, dan murid masih mendiskusikan apa yang telah terjadi dan pengumuman Suirwoyu. Awalnya, semua orang hidup dalam pengasingan dan tidak memahami situasi di dunia luar. Mereka belum pernah mendengar tentang reputasi dan perbuatan Jitiansing. Sekarang dia tiba-tiba menjadi pemimpin Sekte Dewa Tersembunyi, prosesnya seperti legenda dan mitos. Semua orang kaget dan penasaran. Tak terhitung banyaknya orang yang berdiskusi dan bertanya tentang asal-usul keajaiban tak tertandingi yang legendaris ini. Apa perbuatan dan masa lalunya yang mulia? Selain si Zongjian, tidak ada yang bisa menjawab. Secara alami, orang yang ramah dan banyak bicara ini dikelilingi oleh murid yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkerumun di sekelilingnya seperti bintang yang mengelilingi bulan saat mereka berjuang untuk bertanya kepadanya tentang perbuatan Jitiansing. Bahkan diaken dan penatua akan berpura-pura lewat begitu saja hanya untuk mendengar lebih banyak cerita dan berita. Karena si Zongjian dan Jitiansing sudah saling kenal sejak lama, mereka bertualang dan bertarung berdampingan. Dia adalah teman baik Jitiansing dan dengan demikian menjadi objek kekaguman dan kecemburuan dari murid yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para diaken dan penatua di sekte tersebut menjadi semakin sopan kepadanya. Si Zongjian tidak tampak sombong atau tidak sabar, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang dibawa oleh Jitiansing kepadanya. Di malam hari, Sui Rwoyu sibuk menangani urusan sekte. Jitiansing tinggal di kediamannya untuk beristirahat. Dia diam-diam memelihara dan mengamati kuali ilahi. Kuali api dewa biduk telah disempurnakan olehnya dan berubah menjadi kuali hitam seukuran jari yang diam-diam tertidur di benaknya. Setelah saya memurnikan kuali dewa, kuali dewa menelan lautan magma bawah tanah sepenuhnya. Lautan magma menghilang, dan suhu dalam beberapa ribu mil dari Sunlesvik turun menjadi normal. Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Saya harap pembuluh darah roh dari sekte dewa tersembunyi tidak akan dihancurkan setelah saya mengambil kuali dewa. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit khawatir. Sekarang, dia memiliki tiga benda suci di benaknya. Di tengah adalah pedang jiwa ilahi emas, di atasnya adalah mutiara perbaikan surga, dan di bawahnya adalah kuali api dewa biduk hitam. Dengan setengah langkah kekuatan ranah jiwa primordial dan tiga item ilahi, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang sangat tangguh. Dia hanya ingin kembali ke negara pusat secepat mungkin dan melapor kepada Kaisar. Kemudian, dia akan memahami situasi pasukan ras iblis dan bergegas ke medan perang sesegera mungkin untuk melawan pasukan dan ahli ras iblis. Meskipun dia tidak mengetahui situasi di perbatasan, dia dapat memahami bahwa situasi di benua itu semakin buruk. Setiap hari berlalu, bahaya benua tengah akan meningkat sedikit. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya akan mati di medan perang. Setelah saya melapor kembali ke Kaisar Langit, saya akan menyelidiki situasi medan perang utara dan bergegas untuk memberikan dukungan sesegera mungkin. Dengan kekuatanku saat ini, apakah itu menekan pasukan iblis atau melawan pembangkit tenaga komandan iblis, semuanya sangat mudah. Ketika saya menemukan kesempatan yang cocok, saya akan memanggil Xiao Wen Tian, Kaisar Ye, dan Master Sekte Sui untuk membantu saya membunuh Kaisar Iblis. Lalu, kita akan bisa mematahkan serangan ras iblis. Jitiansing diam-diam menghitung di dalam hatinya untuk sementara waktu. Setelah mengambil keputusan, dia memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Malam berlalu dalam diam. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja terbit, dia bangun dan meninggalkan tempat tinggalnya. Dia bertemu dengan Sui Ruoyu sendirian, membawa jawaban Sui Ruoyu kepada Kaisar, dan diam-diam meninggalkan Sekte Dewa Tersembunyi. Menghadapi matahari terbit, dia menunggangi naga hitam kecil dan terbang tinggi di langit, melesat secepat kilat menuju Central State. Naga hitam kecil fokus untuk bergegas. Dia duduk di belakang naga hitam, memurnikan kuali api Dewa Biduk Surgawi. Harta sihir apapun membutuhkan seorang seniman bela diri untuk terus menyempurnakannya untuk meningkatkan kekuatan harta sihir. Ini memungkinkan seniman bela diri untuk berkomunikasi lebih lancar dengan harta sihir dan menggunakannya sesuai keinginan mereka. Tentu saja, pedang dewa seperti pedang pemakaman surga yang memiliki jiwa artefak tidak termasuk dalam daftar ini. Empat hari berlalu dalam sekejap mata. Naga hitam kecil itu terbang tanpa henti selama empat hari, tidak mengenal kelelahan. Saat itu sore hari, dan matahari terasa hangat dan ramah. Awan putih dengan malas melayang di langit biru. Naga hitam kecil itu terbang di udara di atas pegunungan yang tinggi dan curam. Di tanah berdiri puncak berbahaya yang tingginya ribuan meter. Burung dan monster yang hidup di pegunungan semuanya adalah monster level rendah. Mereka tidak berani menunjukkan diri, apalagi melecehkan atau menyerang naga hitam kecil itu. Semuanya tenang dan tenang. Namun di depan mereka, embusan angin kencang tiba-tiba bertiup, memenuhi langit dengan awan hitam yang bergulung. Dalam sekejap mata, sekitar beberapa ratus lidi selimuti awan hitam tebal. Sinar matahari yang hangat terhalang, dan cahaya di sekitarnya menjadi suram sementara suhu turun dengan cepat. Naga hitam kecil itu dengan tajam merasakan ada sedikit darah dan kematian di udara. Itu mengangkat kepalanya untuk melihat awan hitam, lalu menyipitkan matanya dan mengirim pesan ke Jitiansing. Old Ji, kita mungkin menemui masalah. Saat ini, Jitiansing sudah merasakan bahaya mendekat. Tidak perlu pengingat naga hitam kecil. Dia telah mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Dia berdiri dengan tangan dipegang di belakang punggungnya, embusan angin kencang bertiup di wajahnya, menyebabkan jubah putih dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia mengerutkan kening, niat membunuh melintas di matanya saat bibirnya menyeringai. Aku mencium aura ras iblis, dan itu adalah komandan iblis di alam penyempurnaan jiwa. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa bajingan iblis terkutuk itu akan menyusup ke jantung benua dan datang ke sini. Saat dia berbicara, ada kilatan cahaya hitam di tangannya, dan pedang pemakaman surga muncul. Mencengkeram pedang pemakaman surga, dia tanpa ekspresi berkata, Naga hitam kecil, mereka jelas datang untukku. Karena kita telah bertemu mereka, mengapa kamu tidak berhenti dan menyapa mereka? Kebetulan saya baru saja menguasai petir dan memurnikan kuali dewa, jadi beberapa setan buta datang untuk membuang nyawa mereka. Bagaimana saya bisa mengecewakan niat baik mereka? Naga hitam kecil itu buru-buru melambat dan berhenti tinggi di langit. Awan hitam di langit tumbuh semakin tebal, melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sepuluh detik singkat, awan hitam tak terbatas telah menutup area seluas seratus li, membentuk domen hitam pekat yang menekan Jitian Singh dan naga hitam kecil. Naga hitam kecil dengan tenang melayang di langit, dengan tenang mengamati situasi, tidak sedikitpun khawatir atau panik. Jitian Singh dengan bangga berdiri di punggung naga, tanpa ekspresi melihat ke depan. Wuss! Tiba-tiba, tiga berkas cahaya merah gelap melintas melalui awan setan yang gelap gulita. Tiga sosok hitam pekat setinggi satu zang melangkah keluar dari awan iblis dan berdiri seribu zang di depan naga hitam kecil. Murid Jitian Singh berkontraksi saat dia menatap ketiga setan itu. Mereka adalah dua setan laki-laki dan satu setan perempuan. Iblis wanita dan pria berbaju hitam masing-masing berdiri di sisi kiri dan kanan, tampak seperti pelayan. Pemimpin kelompok itu berdiri di tengah, seorang pria parubaya dengan baju besi merah gelap. Tubuh orang ini sekokoh beruang, dan dia memiliki satu mata di dahinya. Dia memiliki enam lengan dan empat sayap di punggungnya. Satu mata merah gelapnya menatap Jitian Singh saat seringai dingin muncul di wajahnya yang jelek dan biadab. Mendengar suara familiar dari Iblis Bermata Satu, alis Jitian Singh berangsur-angsur mengendur, dan cibiran di wajahnya menjadi lebih jelas. Dia dengan dingin menatap Iblis Bermata Satu itu dan mencibir, Komandan Iblis Barbar Langit, Bajingan. Aku akan pergi ke Gurun Utara untuk membunuhmu sendiri. Saya tidak berharap Anda datang kepada saya sendiri. Itu menyelamatkan saya dari banyak masalah. Tanpa diragukan lagi, Iblis Bermata Satu dengan empat sayap dan enam tangan adalah Komandan Iblis Barbar Langit. Ada seorang pria dan seorang wanita di sampingnya, yang merupakan pengikutnya. Mereka berdua adalah Raja Iblis tahap asal Langit Tingkat 8. Mata tunggal Sky Barbarian Demon Commander bersinar dengan ganas. Dia berteriak, Jitian Singh, sudah setahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu Bajingan kecil, kamu masih sangat sombong. Mungkinkah Anda sudah melupakan rasa sakit setelah luka Anda sembuh? Mungkinkah Anda lupa saat Anda dikejar oleh Marshal ini dan melarikan diri seperti anjing liar? Jitian Singh tidak marah. Dia hanya dengan dingin menatap Komandan Iblis Barbar Langit. Menurut pendapatnya, karena Komandan Iblis Barbar Langit berani muncul, dia akan mati di sini. Mengapa dia marah pada orang yang akan mati? Komandan Iblis Barbar Langit, satu tahun yang lalu, aku bukan tandinganmu. Namun, segalanya berbeda sekarang. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendamu. Jitian Singh memegang pedang di tangannya. Dia memancarkan aura yang kuat dan sombong. Komandan Iblis Barbar Langit mencibir dan berkata, kamu bajingan kecil, beraninya kamu mengatakan kamu bisa membunuh Bensuai. Betapa tak tahu malu. Anda mungkin tidak tahu bahwa Bensuai menghabiskan setengah tahun mencari Anda di seluruh negeri. Dia ingin membunuhmu dan mengambil Kenshin Blutlinmu. Jitian Singh akhirnya menyadari bahwa Komandan Iblis Barbar Langit telah merencanakan ini selama ini. Dia melirik Komandan Iblis Biadab Langit dan diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya, yang menyebar ke segala arah untuk melihat apakah ada Iblis lain di dekatnya. Komandan Iblis Barbar Langit, kamu begitu sombong untuk masuk ke tanah dan mencariku. Kamu harus memiliki seseorang untuk diandalkan. Tidak perlu bersembunyi lagi. Cepat tunjukkan dirimu sehingga aku bisa menangani kalian semua bersama-sama. Dia curiga bahwa Komandan Iblis Barbar Langit memiliki pembantu, yang pastilah Iblis yang lebih kuat. Namun, dia tidak menemukan petunjuk atau jejak apapun setelah mencari di sekitar dengan energi jiwanya, menyebabkan dia menjadi lebih waspada di dalam hatinya. Komandan Iblis Barbar Langit merasakan bahwa dia sedang mencari di sekitarnya, jadi dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi dengannya. Dia segera mengeluarkan pedang Iblis hitam pekat seukuran telapak tangan saat seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Bajingan kecil, kamu terlalu sombong. Yang mulia itu tidak perlu bertindak. Ben Suai bisa membunuhmu, mengulitimu hidup-hidup, dan mencabut tendonmu. Begitu dia selesai berbicara, Komandan Iblis Barbar Langit memegang pedang Iblisnya dan meraum dengan marah. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan cahaya berwarna merah darah yang menutupi langit. Bunuh setan petir. Cahaya pisau merah darah sepanjang 300 meter muncul entah dari mana. Itu merobek malam yang gelap seperti petir, dan langsung tiba di depan Jitiansing. Seketika, langit malam yang gelap gulita dalam radius 5 kilometer diterangi oleh cahaya darah yang menyilaukan. Serangan Sky Barbarian Demon Commander cepat dan kejam. Dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu dia menyerang, dan kekuatan cahaya pedang itu menakutkan. Namun, Jitiansing sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengeluarkan Sword of Burial of Heaven dan menebas Sky Barbarian Demon Commander. Swash! Pedang putih raksasa dengan petir ungu di dalamnya merobek langit malam dan menebas Komandan Iblis Barbar Langit. Bam! Cahaya pedang berwarna merah darah dan cahaya pedang putih berbenturan di langit malam dengan suara keras. Seketika, cahaya pedang berwarna merah darah meledak dan pecah berkeping-keping cahaya berwarna merah darah yang memenuhi langit. Kekuatan cahaya pedang putih tidak berkurang sama sekali. Itu langsung menghantam Komandan Iblis Barbar Langit, yang belum bereaksi. Bam! Saat suara teredam terdengar, Komandan Iblis Barbar Langit dikirim terbang oleh pedang raksasa putih. Dia menjerit melengking. Armor merah tua yang dia kenakan hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa, berubah menjadi tumpukan besi tua. Dadanya juga dibelah, dan sejumlah besar darah Iblis hitam menyembur keluar, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan. Bahkan mulut dan hidungnya menyemburkan darah Iblis. Dia tampak sangat acak-acakan. Dua Raja Iblis, satu laki-laki dan satu perempuan, mengayunkan pedang mereka dengan agresif, mencoba menyerang Jitian Singh dari kedua sisi. Tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu, mereka berdua tertegun di tempat. Mata mereka membelalak kaget, mengungkapkan rasa takut yang mendalam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Komandan Iblis Barbar Langit, yang sangat kuat di mata mereka, akan sangat lemah di depan Jitian Singh. Keduanya hanya bertukar satu pukulan, dan Komandan Iblis Barbar Langit dikirim terbang dengan luka parah. Ini terlalu menakutkan. Mereka berdua tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Jitian Singh. Dengan kemampuan mereka, apa hak mereka untuk menyerang Jitian Singh? Saat mereka berdua tercengang, Jitian Singh melambaikan tangan kirinya dan menembakkan dua lampu pedang putih yang menyilaukan. Swash, swash. Dua lampu pedang putih yang panjangnya seribu kaki menembus langit malam seperti kilat dan menyerang mereka berdua. Keduanya langsung dipenuhi ketakutan, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Mereka hanya ragu sesaat sebelum mereka berbalik dan berlari dengan putus asa. Mereka hanya ingin keluar dari alam ini dan bersembunyi sejauh mungkin. Lagi pula, pertarungan level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua ikuti. Nyatanya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran. Namun, dua lampu pedang putih telah mengunci aura jiwa mereka. Kemanapun mereka lari, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bam, bam. Pada saat berikutnya, lampu pedang putih mengenai mereka berdua, dan terdengar dua dentuman keras. Tubuh kekar dari dua raja iblis terbunuh ditempat oleh cahaya pedang. Mereka meledak berkeping-keping yang memenuhi langit, dan hujan darah yang deras turun. Ji Tian Xing tidak berhenti setelah membunuh dua raja iblis. Dia mengayunkan pedang sucinya dan mengejar komandan iblis barbar langit. Komandan iblis barbar langit baru saja mundur seribu kaki jauhnya dan akhirnya berhenti. Dia dengan cepat melakukan keterampilan rahasia dan menggunakan kekuatan alam kegelapan untuk menekan luka-lukanya. Untungnya, Bensuai sudah siap dan memiliki crimson armor untuk melindunginya. Jika tidak, Bensuai akan terpotong menjadi dua oleh pedang itu. Sialan Ji Tian Xing. Saya belum melihatnya selama setahun. Bagaimana kemampuannya mencapai level seperti itu? Bahkan Bensuai bukan tandingannya. Apakah kemampuannya sebanding dengan Demon Commander? Pikiran-pikiran ini melintas di benak sky barbarian Demon Commander. Dia dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Namun, pada saat ini, Ji Tian Xing didakwa dengan niat membunuh. Komandan iblis barbar langit, sudah waktunya bagimu untuk mati. Anda baru saja memiliki senjata jiwa tingkat atas untuk melindungi Anda, jadi Anda masih bisa bertahan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan bertahan kali ini. Ji Tian Xing berteriak dengan dingin. Dia mengayunkan pemakaman surga lagi dan menikam komandan iblis barbar langit. Menusuk. Desir. Cahaya dingin yang dipadatkan hingga ekstrim meledak dari Heaven's Burrier Swat yang gelap dan menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, cahaya dingin menempuh jarak 10 mil dan muncul di depan dada komandan iblis barbar langit. Itu meledak. Bam! Cahaya putih yang menyilaukan meledak seperti awan jamur, naik ke udara dan menerangi area dalam radius puluhan mil. Seribu tiga ratus empat puluh tiga. Bang! Bang! Dengan ledakan yang menggetarkan surga, bola cahaya putih yang menyilaukan membubung ke langit Dark Domain. Gelombang kejut yang hebat menyebar ke segala arah, menyapu radius 100 Li saat mereka dengan kejam menghantam dinding domain gelap. Namun, Dark Domain tidak bisa dipecahkan, masih melepaskan energi penekan yang kuat yang menutup area tersebut selama 100 Li. Beberapa saat kemudian, cahaya putih menyilaukan yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Sosok Heaven Barbaric Demon Commander telah menghilang. Tubuh dan jiwanya yang kedagingan telah diledakkan berkeping-keping dan menghilang di antara langit dan bumi. Domain gelap berangsur-angsur menjadi tenang. Jitian Sing berdiri sendirian dalam kegelapan. Pertempuran sudah berakhir. Namun, dia tidak santai. Dia mempertahankan kewaspadaan dan kewaspadaannya saat dia melepaskan jiwanya untuk mencari di sekitarnya. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi di langit malam 20 Li di belakangnya. Naga hitam kecil tetap berada di bagian langit malam itu, dengan waspada mengamati sekelilingnya. Namun, cakar raksasa yang terkondensasi dari cahaya hitam tiba-tiba memanjang keluar dari kegelapan dan diam-diam turun dari langit, dengan kejam menggeseknya. Pada saat ia merasakan bahaya dan ingin berbalik dan kabur, semuanya sudah terlambat. Bang! Cakar hitam raksasa dengan kejam menghantam naga hitam kecil dengan bunyi gedebuk. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuhnya berkedut, dan tulang-tulangnya yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Itu jatuh dari langit dan dengan kejam menghantam tanah. Ledakan! Kawah raksasa muncul di tanah yang telah lama menjadi puing-puing, mengirimkan tanah dan batu beterbangan ke udara. Retakan muncul di sekitar kawah seperti sarang laba-laba. Naga hitam kecil tergeletak di dasar kawah, lebih dari separuh tubuhnya terkubur debu. Bagian tubuhnya yang terlihat bengkok pada sudut yang aneh. Jelas sekali bahkan tulang naganya telah patah. Ada juga banyak tempat di mana sisik naganya telah hancur dan jatuh, memperlihatkan luka berdarah dan tulang putih. Naga hitam kecil itu menderita luka parah. Ia berjuang beberapa kali sebelum berhasil merangkak keluar dari kawah. Pada saat ini, cakar hitam raksasa yang tersembunyi dalam kegelapan diam-diam muncul di atas kawah dan dengan kejam menyapu naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil tidak punya tempat untuk bersembunyi dan akan diserang oleh cakar hitam raksasa. Pada saat itu, lukanya akan semakin parah, dan tubuh naga sejatinya bahkan mungkin akan hancur. Pada saat kritis ini, cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang panjangnya ribuan kaki tiba-tiba merobek langit malam yang gelap dan menebas cakar hitam besar itu. Jangan sombong, setan! Saat cahaya pedang putih menyala menebas, raungan marah Jitiansing yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema. Ledakan Cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit menghantam cakar hitam besar dengan ledakan keras, yang mengguncang sembilan langit. Ledakan Cakar hitam besar itu hancur di tempat, hancur menjadi puluhan ribu pecahan berwarna merah darah, berhamburan di langit. Jitiansing terbang secepat seberkas cahaya. Dia terbang ke atas lubang dan melepaskan telapak emas besar, meraih naga hitam kecil keluar dari lubang. Naga hitam kecil, bagaimana lukamu? Dia dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia mengirimkan transmisi suara untuk menanyakan tentang luka naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil buru-buru menjawab dengan suara yang agak lemah, Jitua, tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak akan mati. Hati-hati. Jitiansing menganggup dan buru-buru memasukkannya kembali ke dunia pedang. Beristirahatlah dengan tenang dan pulih. Aku akan menangani iblis ini. Pada saat yang sama, pecahan cahaya hitam di langit mulai menaris seperti kupu-kupu, dengan cepat berkumpul bersama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya hitam, pecahan cahaya hitam sekali lagi memadat menjadi monster buas yang tingginya ribuan kaki. Penampilannya seperti binatang purba, tubuhnya tebal dan berotot, kepalanya rata seperti ular sanca, dan mulutnya lebar dan berdarah. Itu memiliki empat anggota badan yang tebal dan ekor naga yang panjang. Dua pasang sayap hitam juga tumbuh dari punggungnya. Ini adalah binatang ajaib besar yang namanya tidak diketahui. Itu memancarkan aura yang sangat kuat dan diselimuti lapisan cahaya hijau tua. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatannya telah mencapai alam essence soul setengah langkah. Jitian Singh memegang Sword of Burial of Heaven dan melangkah ke langit malam yang gelap. Dia menatapnya dengan dingin dan berpikir dalam hati, mungkinkah iblis raksasa hitam ini adalah supremasi yang disebutkan oleh komandan iblis biadab langit. Itu benar-benar memiliki kekuatan alam essence soul. Tidak heran itu bisa melukai naga hitam kecil dengan satu cakar. Namun, sejak kapan makhluk sekuat itu muncul di ras iblis? Dia tahu betul bahwa selain kaisar iblis kuno, komandan iblis Mingye adalah yang terkuat. Namun, kekuatan komandan iblis Mingye belum mencapai alam essence soul setengah langkah. Iblis raksasa hitam di depannya jauh lebih kuat daripada komandan iblis Mingye, dan dia tidak terbiasa dengannya. Setan raksasa hitam berdiri di langit malam. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan kegelapan, menjadi samar-samar terlihat. Mata merah besarnya menatap Ji Tianxing. Mulutnya yang berdarah membuka dan menutup, mengeluarkan suara yang menusuk tulang. Ji Tianxing, kamu tidak mengenalku, tapi aku sudah lama mendengar tentang reputasi dan perbuatanmu. Aku sudah lama ingin mencabik-cabikmu. Untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri, aku meninggalkan gurun utara dan melintasi seluruh benua Tianxuan untuk menemukanmu di sini. Malam ini, Anda akan mati tanpa keraguan. Tidak ada jalan keluar. Suara iblis raksasa hitam itu sedingin es berumur 10.000 tahun. Itu tanpa emosi dan terdengar seperti suara kematian dari neraka. Ketika Ji Tianxing mendengar kata-katanya, dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dalam ras iblis, selain kaisar iblis kuno, siapa lagi yang berani menyebut diri mereka kaisar? Mungkinkah orang ini, kaisar hantu? Dia tahu bahwa sebelum kaisar iblis kuno kembali ke gurun utara, ras iblis telah terpecah menjadi beberapa kekuatan. Salah satu kekuatan yang lebih kuat adalah ribuan suku iblis yang dipimpin oleh kaisar hantu. Seribu tahun yang lalu, kaisar hantu adalah komandan iblis di bawah kaisar iblis kuno. Status dan kekuatannya lebih tinggi dari Demon Commander Mingye. Namun, enam ratus tahun yang lalu, kaisar hantu berselisih dengan komandan iblis Mingye dan yang lainnya. Dia membangun kekuatannya sendiri, mengikat banyak ahli dan suku, dan menyebut dirinya kaisar hantu. Sampai dua tahun lalu, ketika kaisar iblis kuno kembali ke gurun utara, kaisar hantu tidak punya pilihan selain mematuhi perintah kaisar iblis. Ketika dia memikirkan hal ini, Jitiansing tiba-tiba menyadari. Dia menatap dingin ke arah iblis raksasa hitam dan berkata dengan suara rendah, kamu adalah kaisar hantu yang membangun kekuatannya sendiri. Iblis raksasa hitam itu menganggup dan berkata dengan dingin, Benar. Kamu menebak identitasku begitu cepat. Sepertinya kamu tahu banyak tentang rasku. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan menang dalam setiap pertempuran. Jitiansing mencibir dan berkata dengan nada main-main, Jika tidak, bagaimana saya bisa menyelinap ke istana iblis surgawi dan melarikan diri dari gurun utara hidup-hidup. Kaisar hantu juga mencibir dan memancarkan rasa dingin kematian yang tak ada habisnya. Karena kamu tahu banyak tentang rasku, kamu harus tahu bahwa tujuan kunjunganku adalah untuk garis keturunan Kenshin. 1344 Tentu saja, Jitiansing tahu bahwa kaisar hantu bertekad untuk menang kali ini dan pasti tidak akan meninggalkan masalah itu. Namun, dia tidak takut. Dengan tangan kirinya di belakang punggungnya dan tangan kanannya memegang Sword of Burial of Heaven, dia memancarkan aura yang mendominasi. Jika ini beberapa bulan yang lalu, dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi sekarang, aku minta maaf. Anda tidak hanya akan kecewa, tetapi Anda juga akan kehilangan nyawa. Kaisar hantu langsung membuka mulutnya yang berdarah dan tertawa dingin dan menyeramkan. Hahaha, rumor itu memang benar. Dasar bajingan kecil benar-benar sombong sampai di luar kendali. Karena kamu sangat keras kepala, maka kaisar ini secara pribadi akan membunuhmu dan mengekstrak garis keturunanmu. Sepuluh ribu hantu membunuh dewa. Setelah mengatakan itu, dia memutar tubuhnya dan mengepakkan dua sayap besarnya. Kemudian, cahaya hijau menutupi langit dan menutupi bumi. Puluhan ribu titik cahaya hijau jatuh dari langit malam. Kemudian, setiap titik cahaya memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan berubah menjadi wajah hantu yang menakutkan seukuran rumah. Swash, swash, swash. Di tanah terpencil yang seperti gurun, kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan ribu kerangka putih yang tinggi dan menakutkan muncul di alam kegelapan, membentuk lautan kerangka putih. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat bahwa setiap kerangka putih itu sangat jernih. Tulang mereka bersinar seperti batu giok dan dipenuhi dengan energi yang kuat. Puluhan ribu kerangka memegang senjata yang terbuat dari api jiwa biru. Mereka terbang ke langit dan menyerang suke. Tanpa diragukan lagi, puluhan ribu kerangka putih itu bukanlah kerangka biasa. Mereka semua adalah elit yang telah disempurnakan oleh kaisar hantu dan memiliki kekuatan alam asal langit. Tidak ada yang bisa menahan serangan puluhan ribu elit Sky Origin Realm. Mereka pasti akan tercabik-cabik. Hanya elit alam jiwa primordial yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di bawah kendali kaisar hantu, puluhan ribu kerangka putih dan puluhan ribu wajah hantu yang menakutkan mengerumuni Jitiansing seperti segerombolan lebah, segera menenggelamkan sosoknya. Jitiansing, nikmati pesta keputusasaan dan kematian. Hehehehe. Kaisar hantu berdiri di langit malam yang gelap dan menatap medan perang dengan senyum puas. Jitiansing berada di langit yang gelap, benar-benar tenggelam oleh kerangka putih dan wajah hantu. Dia dikelilingi oleh kerangka dan wajah hantu dari segala arah. Semua jenis api jiwa biru dan api hijau tua mengalir seperti banjir dari langit. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk perisai kekuatan sihir. Lebih jauh lagi, golden light shield dikelilingi oleh petir umu pekat, yang tampak seperti ular listrik yang merayap di sekitarnya. Setiap kali api jiwa biru dan api hijau tua bersentuhan dengan perisai, mereka akan diblokir dan dihancurkan oleh petir. Kemudian, mereka akan berubah menjadi semburan dan menyebar ke segala arah. Ji Tian Xing juga mengayunkan Burial of Heaven Sword, menebas seberkas cahaya pedang yang dipenuhi petir yang dengan liar meretas skeleton dan wajah hantu di sekitarnya. Bang 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 bang. Serangkaian ledakan teredam meletus, bergema dengan liar di domain gelap, memekatkan telinga. Kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh cahaya pedang, pecah menjadi pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani dari langit malam dan ke tanah di bawah. Bahkan wajah hantu yang selalu berubah pun terpelintir dan berubah bentuk oleh busur petir, runtuh dan menyebar satu demi satu. Meskipun kerangka putih dan wajah hantu itu tidak dapat melukai Ji Tian Xing dalam waktu singkat, jumlahnya terlalu banyak. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Oleh karena itu, Ji Tian Xing membuka pintu keluar dunia pedang dan memanggil tiga absolut leluhur, Raja Jin San, dan Qian Yue untuk bertarung berdampingan dengannya. Begitu tiga absolut leluhur muncul, dia dikelilingi oleh puluhan kerangka putih. Semua jenis api jiwa biru membentuk cahaya pedang, cahaya pedang, dan pilar api yang menutupi langit dan menutupi tubuhnya. Dia sangat marah dan segera memanggil tubuh pohon harta karun lampu hijau, melepaskan puluhan ribu bilah lampu hijau tajam yang ditembakkan dengan liar ke segala arah. Huss-huss-huss-huss. Puluhan ribu bilah lampu hijau tajam sepadat hujan panah yang deras, langsung menghancurkan kerangka putih di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Area dalam radius 10 mil langsung dibersihkan olehnya, menjadi kosong. Tubuhnya dengan cepat tumbuh, berubah menjadi pohon kuno yang menjulang setinggi ribuan kaki, membentang ratusan juta cabang, berdiri tegak di langit malam yang gelap. Kerangka putih dan wajah hantu dari segala arah dengan gila-gilaan menyerbu, mengepungnya. Dia melambaikan ratusan juta cabang, dengan keras mencambuk kerangka dan wajah hantu itu, menghancurkan kerangka dan wajah hantu itu satu demi satu. Kemudian, Raja Jinsan bergegas keluar dengan palu perang emas gelapnya. Melihat kerangka dan wajah hantu ke segala arah, dia meraung dengan marah dan melambaikan palu perang emas gelapnya, menghancurkan kerangka dan wajah hantu itu tanpa menahan diri. Bayangan palu emas besar yang sebesar gunung dengan keras menghancurkan kerangka dan wajah hantu itu, membuat suara teredam yang keras. Tapi semua kerangka dan wajah hantu yang terkena palu hancur tanpa kecuali. Metode Kian Yue bahkan lebih kejam. Dia secara langsung mengungkapkan tubuh rubah surgawi sepanjang seribu kaki, melepaskan badai, es, dan kilat yang mengejutkan, menimbulkan badai yang mengejutkan di lautan kerangka. Dengan bantuan kerumunan, lautan kerangka dan wajah hantu yang memenuhi langit dengan cepat mengurangi jumlah kerangka dan wajah hantu. Jitian Singh juga terus menebas cahaya pedang yang tebal, melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan gelombang petir, dengan cepat menghancurkan kerangka dan wajah hantu itu. Hanya dalam 20 napas, puluhan ribu kerangka putih dan wajah hantu dimusnahkan oleh kerumunan. Menyaksikan pemandangan ini, Kaisar Hantu mengerutkan kening, matanya menjadi sangat suram. Bajingan kecil yang tercelah, dia mendapat bantuan dari begitu banyak pembangkit tenaga Sol Raffining Realm. Tidak heran dia bisa hidup sampai hari ini. Kaisar Hantu bergumam dengan nada dingin, tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang melonjak. Dia melepaskan kekuatan jiwa ilahi yang kuat, mengendalikan seluruh alam gelap, mengumpulkan kekuatan dengan gila-gilaan. Kerangka putih tersebar di alam gelap, serta berbagai api jiwa biru dan hijau tua, semuanya berubah menjadi banjir warna, berkumpul di tubuhnya. Ketika kekuatannya terakumulasi ke puncak, dia meraung dengan niat membunuh. Ji Tian Xing, pergilah ke neraka. Saat dia meraung, dia membuka mulutnya dan meludahkan pilar api biru dan hijau tua, turun dari langit menuju Ji Tian Xing. Itu adalah tiang api besar setebal 100 kaki, berisi kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa ilahi seseorang. Ji Tian Xing segera mengayunkan pedangnya, menebas cahaya pedang berbentuk bulan sabit, dengan ganas menuju tiang api. Ayunkan pedang! Bang! Cahaya pedang menebas pilar api dengan ledakan keras, menghasilkan suara tumpul dan keras. Pilar api segera runtuh, meledak menjadi sejumlah besar api jiwa berwarna biru dan hijau tua, menyebar ke segala arah. Leluhur tua tiga pemutusan lebih dekat ke pohon. Pohon setinggi 3.000 zang itu langsung terinfeksi oleh api jiwa. Lebih dari 100.000 cabang dibakar. Raja Gunung Emas dan Qian Yue juga terpengaruh, ditelan oleh kebakaran jiwa yang misterius dan menakutkan. Segera, mereka menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, mengeluarkan rintihan dan ceritan teredam. 1345 Ekspresi Ji Tian Xing berubah ketika dia melihat Patriark Sanjue, Raja Gunung Emas, dan yang lainnya terluka. Dia segera mengerti bahwa ini adalah skema Kaisar Hantu. Target Kaisar Hantu bukanlah dia, tapi Patriark Sanjue, Raja Gunung Emas, dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, Kaisar Hantu membuka mulutnya lagi dan meludahkan tiga pilar cahaya api jiwa lagi ke arah Raja Gunung Emas dan yang lainnya. Desir, 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 desir. Tiga pilar cahaya api jiwa sangat cepat. Mereka menembus langit malam seperti kilat dan tiba di depan semua orang. Patriark Sanjue, Raja Gunung Emas, dan Kian Yue tidak dapat mengelak dan akan ditelan oleh pilar cahaya api jiwa. Pada saat kritis, Ji Tian Xing tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasianya dan memanggil tujuh pedang sihir jiwa astral. Desir. Tujuh pedang sihir jiwa astral terbang keluar dan segera berubah menjadi pedang raksasa putih menyalai yang panjangnya ratusan kaki. Mereka menebas ke arah tiga pilar cahaya api jiwa. Pada saat itu, pedang sihir jiwa astral sangat cepat. Mereka merobek langit malam seperti kilat putih dan membuat kaisar hantu lengah. Bam, 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 bam. Dengan beberapa ledakan tumpul, tiga pilar cahaya api jiwa ditebas oleh pedang sihir jiwa astral. Mereka meledak menjadi api jiwa dan tersebar di langit malam yang gelap. Kali ini, Ji Tian Xing sudah siap. Sebelum api jiwa dapat menelan pohon harta karun lampu hijau, dia menempatkan Patriark Sanjue ke dunia pedang. Kemudian, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menyelamatkan Kian Yue dan Golden Mountain King. Jiwa astral semua orang terluka. Meski tidak fatal, mereka masih perlu memulihkan diri tepat waktu. Setelah Ji Tian Xing mengirim mereka ke dunia pedang, mereka segera mulai memulihkan diri. Di alam gelap, hanya Ji Tian Xing dan kaisar hantu yang tersisa. Terbukti bahwa seniman bela diri di bawah primordial Sol Realm tidak dapat ikut campur dalam pertarungan di antara mereka. Hanya mereka sendiri yang bisa menentukan pemenang terakhir. Desir, desir, desir. Tujuh pedang sihir jiwa astral putih menyala kembali ke sisi Ji Tian Xing dan melayang di belakangnya. Setiap pedang sihir jiwa astral adalah cahaya putih yang menyelaukan. Mereka memancarkan energi jiwa astral yang kuat dan niat pedang yang tajam. Kaisar hantu menatap tujuh pedang sihir jiwa astral dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, dia mendapat pencerahan. Alam kultifasi jiwa tingkat ke-7. Tujuh pedang terkondensasi dari jiwa ilahi. Bukankah semua ahli manusia memadatkan mata dharma jiwa ilahi mereka? Bajingan terkutuk ini, teknik kultifasi jahat macam apa yang dia kembangkan. Dia benar-benar berhasil memadatkan tujuh pedang jiwa dewa. Itu tidak benar. Bajingan kecil itu hanya berada di level ke-7 dari Sol Revinemen Realm. Mengapa kecakapan pertempurannya begitu kuat? Semakin kaisar hantu memikirkannya, semakin dia merasa heran. Ji Tian Xing tidak peduli dengan keterkejutannya. Dia melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan teknik rahasia. Pembunuh jiwa. Tangan kirinya membentuk segel tangan dan memanipulasi tujuh pedang untuk membentuk susunan pedang tujuh bintang, yang menekan kaisar hantu. Desir-desir. Tujuh pedang sihir jiwa ilahi langsung meluas, berubah menjadi pedang raksasa cahaya putih yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Mereka bahkan berubah menjadi puluhan ribu lampu pedang putih. Formasi pedang tujuh bintang yang mendalam dan rumit langsung terbentuk. Itu mencakup radius 10 mil dan menekan kaisar hantu di dalamnya. Desir-desir. Jutaan lampu pedang berkedip-kedip dengan intens saat mereka bola balik di langit malam, dengan panik mencoba mencekik kaisar hantu. Di dalam lampu pedang, ada busur petir ungu yang berderak tanpa henti. Petir adalah kekuatan paling maskulin dan ganas di dunia. Itu juga musuh roh jahat. Di sisi lain, lampu pedang adalah kekuatan paling tajam dan paling kuat. Mereka bisa menembus dan memotong tubuh dan jiwa kaisar hantu. Kekuatan pembunuh jiwa ini didorong secara ekstrim oleh Ji Tian Xing. Bahkan ahli alam jiwa esensi tingkat pertama harus mewaspadainya. Kaisar hantu berada dalam situasi berbahaya dan berada dalam bahaya yang akan segera terjadi. Kecepatan lampu pedang dan kilat sangat cepat. Namun, tubuh kaisar hantu sebesar gunung. Ditekan dalam radius 10 mil, sangat sulit baginya untuk mengelak. Bam, 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 mengikuti serangkaian ledakan, banyak luka muncul di tubuh agung kaisar hantu. Darah iblis berceceran di mana-mana. Selanjutnya, busur petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam kaisar hantu, meninggalkan luka hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Asap hitam mengepul dari luka. Rasa sakit yang luar biasa membuat kaisar hantu gemetar saat dia meraum dengan marah. Kaisar hantu segera menyalurkan sejumlah besar kekuatan dharma dan memadatkan perisai biru untuk memblokir serangan cahaya pedang dan kilat. Kaisar hantu bahkan melambaikan cakar besarnya dengan sekuat tenaga dan menggunakan teknik rahasia pamungkasnya. Itu menembakkan berbagai api jiwa dan lampu pedang dalam upaya sia-sia untuk menembus segel formasi pedang tujuh bintang. Formasi pedang tujuh bintang terus menyerang kaisar hantu. Suara gemuruh terdengar dari dalam formasi pedang dan bergema di alam kegelapan. Setelah sekitar seratus nafas, kekuatan formasi pedang tujuh bintang secara bertahap melemah. Baru pada saat itulah kaisar hantu memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Dia akhirnya menerobos formasi pedang tujuh bintang, menyebabkan ribuan lampu pedang runtuh dan pecah berkeping-keping yang tersebar di langit malam. Jitiansing buru-buru mengendalikan tujuh pedang sihir jiwa astral untuk terbang kembali ke sisinya dan menghilang ke dalam pikirannya. Kaisar hantu meraum dengan marah. Dia berjuang untuk menembus pecahan lampu pedang yang memenuhi langit dan kembali ke alam kegelapan. Pada saat ini, dia sudah penuh dengan luka dan lukanya sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan ribuan luka dengan ukuran berbeda. Salah satu dari dua pasang sayapnya telah hancur. Sepotong besar daging di punggungnya juga menghilang, hanya menyisakan kerangka kasar. Bahkan bagian atas kepalanya telah hangus hitam oleh petir dan dipenuhi lubang hangus. Ah, Jitiansing, bajingan, Anda layak diretas menjadi ribuan keping. Aku akan mencabik-cabikmu dan menggiling tulangmu menjadi debu. Kaisar hantu sangat marah. Dia benar-benar gila dan mengamuk. Dia meraum dan mengumpat histeris. Dalam enam ratus tahun terakhir, dia tidak pernah menderita luka yang begitu menyedihkan. Dengan kekuatannya yang menakutkan, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya hingga keadaan seperti itu. Dia menatap Jitiansing dengan mata merah. Matanya terbakar dengan api darah yang mengamuk. Kemarahan yang mengerikan di dadanya meledak seolah dia ingin membakar langit. Hantu surgawi mengejar matahari. Kaisar hantu membuka mulutnya yang berdarah dan meraum ke langit. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terbakar dengan api jiwa biru. Tubuhnya juga berputar dan berubah dengan keras. Dalam kurun waktu sepuluh napas pendek, tubuhnya yang besar telah menyusut dari setinggi seribu kaki menjadi seribu kaki. Penampilannya juga mengalami perubahan besar. Dari binatang purba yang ganas, dia telah menjadi raksasa yang terbakar dengan api biru. Pada saat ini, dia adalah iblis setinggi seribu kaki dengan tubuh setipis tiang bambu. Seluruh tubuhnya berwarna biru dan hijau. Dia tidak lagi memiliki kaki. Tubuhnya melayang di langit malam. Namun, dia telah menumbuhkan empat lengan panjang seperti bambu. Kuku hitamnya setajam pisau. Kepalanya juga ditutupi oleh rambut ungu panjangnya. Tidak ada cara untuk melihat wajahnya dengan jelas. Hanya sepasang mata hijau yang bisa dilihat melalui rambut yang berantakan. Tubuhnya menjadi sedikit kabur, seolah-olah dia nyata dan ilusi. Ini adalah iblis legendaris yang sebanding dengan Asura, roh surgawi. The Heavenly Ghost Chasing Sun adalah teknik terlarang kaisar hantu. Setelah teknik ini digunakan, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Selama satu jam, dia akan sebanding dengan ahli alam jiwa esensi tingkat pertama. Namun, menggunakan teknik terlarang ini akan menghabiskan seratus tahun kultifasinya dan sangat merusak vitalitasnya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan menggunakan teknik rahasia ini. 1346 Di permukaan, kaisar hantu dalam bentuk hantu langitnya jauh lebih ganas daripada tubuh sejati binatang raksasa dari sebelumnya. Namun, ketika Jitiansing merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari tubuhnya, ekspresinya menjadi serius. Aura misterius dan dingin itu sepertinya berasal dari jurang raka, menyebabkan jiwa seseorang bergetar dan seluruh tubuh mereka terasa seolah-olah telah membeku. Kekuatan kematian dan kutukan yang tak berbentuk terpancar dari tubuhnya dan menembus Dark Domain. Jitiansing tidak punya pilihan selain mengedarkan energinya untuk memadatkan perisai dan meminjam kekuatan Heaven Mending Orb untuk melawan. Pada saat ini, kaisar hantu perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata hijau gelapnya mengungkapkan aura dingin. Jitiansing, aku telah meremehkanmu sebelumnya, tetapi kamu masih akan mati hari ini. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Saya belum pernah menggunakan teknik terlarang ini selama 200 tahun. Hari ini, Anda harus bangga bahwa Anda mati di bawah teknik pamungkas kaisar ini. Suara kaisar hantu suram dan dingin seperti es, dan mengandung kebencian dan kebencian yang pekat. Itu menyebabkan seluruh tubuh seseorang menjadi dingin dan rambut mereka berdiri tegak. Saat berbicara, seluruh tubuhnya menyala dengan kecemerlangan biru redup, terbakar dengan api hijau tua. Perlahan-lahan mengangkat lengannya yang ramping dan merentangkan sepuluh kukunya yang seperti pisau, meraih Jitiansing. Desir, desir. Tiba-tiba, sepuluh bilah cahaya biru gelap keluar dari sepuluh jarinya, menyerang secepat kilat. Dalam sekejap mata, sepuluh bilah cahaya sepanjang sepuluh zang tiba di depan Jitiansing, berniat untuk membunuhnya di tempat. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya dan melakukan serangan balik. Dia hanya bisa merentangkan sayap emasnya dan membungkus dirinya. Sayap Raja Wali Emas. Peng-peng-peng. Sepuluh bilah cahaya biru tua menghantam sayap emas satu demi satu, menghasilkan serangkaian suara tumpul dan keras. Meskipun bilah cahaya biru tua itu secara khusus dirancang untuk menahan jiwa ilahi, itu juga mengandung kekuatan dampak yang menakutkan. Jitiansing dikirim terbang kembali di tempat, jatuh sepuluh mil jauhnya. Namun, sosok kaisar hantu melintas saat dia berteleportasi lebih dari sepuluh mil jauhnya, langsung mengejar Jitiansing. Kali ini, ia mengangkat keempat lengannya dan melambaikan keempat telapak tangannya, menembakkan dua puluh bilah cahaya biru ke arah Jitiansing seperti hujan panah. Jitiansing tidak punya waktu untuk mengelak dan terkena bilah cahaya biru lagi. Peng-peng-peng-peng. Serangkaian suara teredam lainnya terdengar, dan dia dikirim terbang lagi, mendarat sepuluh mil jauhnya. Kaisar hantu berteleportasi sepuluh mil jauhnya dan bergegas ke depan dengan kecepatan tercepatnya, menghentikan Jitiansing. Itu dengan gila-gilaan melambaikan keempat lengannya yang jahat dan menamparkan Jitiansing dengan serangkaian poni keras. Jitiansing dikirim terbang bola-balik seperti bola, bola-balik di Dark Domain. Untungnya, dia memiliki perlindungan sayap emas, yang menjegahnya terluka oleh kaisar hantu. Namun, wajahnya menjadi pucat akibat benturan itu, dan organ dalamnya mengalami beberapa kerusakan. Selain itu, kekuatan misterius dari pedang biru tua telah menginvasi pikirannya dan merusak jiwanya. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan serangan ganas kaisar hantu, dan buru-buru mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb untuk menyembuhkan jiwanya dan menahan korosi pedang biru tua. Memanfaatkan kesempatan ini, kaisar hantu telah menyerangnya enam kali, dari barat laut ke tenggara Domain Gelap, terbang sejauh 70 hingga 80 mil jauhnya. Kekuatan sayap emas sangat terkuras, dan cahaya kemasan mereka meredup. Kekuatan pertahanan mereka juga menurun tajam hingga 60 persen. Tebasan penghancur jiwa hantu surgawi. Kaisar hantu meraung saat dia melepaskan serangannya yang paling kuat, melepaskan gerakan membunuh yang paling menakutkan. Itu melambaikan keempat lengannya yang ramping dan dengan kejam menebas bilah cahaya biru tua sepanjang 4.000 meter ke arah Jitiansing. Empat bilah cahaya biru tua berkumpul dan menyatu menjadi bilah raksasa sepanjang 1.000 meter. Itu berubah menjadi biru tua dan begitu kental sehingga tampak padat. Peng! Setelah ledakan teredam, Jitiansing sekali lagi dihantam oleh pedang raksasa berwarna biru tua. Dia terbang kembali dalam keadaan menyesal dan menabrak penghalang Dark Domain. Kali ini, kekuatan sayap emas benar-benar habis, dan menjadi redup. Mereka ditarik kembali ke tubuhnya dan tidak bisa lagi digunakan. Dia berdiri di langit malam yang gelap dengan tubuh membungkuk dan batuk beberapa kali. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Lapisan kecemerlangan biru gelap menyelimuti tubuhnya, dan itu masih terus-menerus merusak jiwanya dan pedang emasnya. Kesadarannya sedikit pusing dan buram, dan untuk sementara dia tidak dapat melakukan serangan balik. Dia terus-menerus mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb untuk melahap dan memurnikan api jiwa biru tua. Kaisar hantu berdiri 10 mil jauhnya dan menatapnya dengan dingin. Dia mencibir dengan nada mengejek, Jitian Sing, aku sudah mengatakan bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Bagaimana, sudahkah Anda merasakan keputusasaan sekarang? Hahaha. Kaisar hantu mencibir sinis. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang sedingin es, serta niat membunuh yang melonjak. Jitian Sing menundukkan kepalanya dan diam-diam membersihkan api jiwa biru tua. Dia tidak membuka mulutnya untuk menjawab. Kaisar hantu juga tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia menatapnya dengan pandangan jijik, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Jitian Sing, terima takdirmu. Bahkan jika Anda memiliki darah kensin dan senjata suci, tidak ada gunanya di depan saya. Dengan patuh serahkan pedang dewa dan biarkan aku mengeluarkan darah kensinmu. Mungkin aku bisa memberimu kematian yang bermartabat. Jika Anda keras kepala, saya hanya bisa membiarkan Anda mengalami kekuatan teknik rahasia hantu surgawi dan membiarkan Anda mati dalam kesakitan dan keputusasaan. Jitian Sing perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Dia bertanya dengan suara rendah, Kaisar hantu, ketika kaisar iblis kuno ingin merebut darah kensin saya, itu untuk memulihkan vitalitas dan kekuatannya, serta untuk menghilangkan belenggu garis keturunan ras iblis. Sekarang belenggu garis keturunan dari ras iblis telah dihapus, kekuatan kaisar iblis juga harus pulih. Mengapa Anda masih ingin merebut darah kensin saya? Pertanyaan ini membuat tubuh kaisar hantu bergetar. Dia jelas tertegun. Setelah hening sejenak, dia tertawa sinis. Hahaha, karena kamu sudah terikat oleh api iblis pemakan jiwaku, kamu pasti akan mati hari ini. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang mulia kaisar iblis sedang menjalankan rencana besar. Ini telah menjadi keinginan ras saya selama ribuan tahun. Setelah rencananya berhasil, ras saya akan kembali ke puncaknya dan mendominasi benua langit yang mendalam. Agar rencananya berhasil, dia tidak hanya membutuhkan darah kensin Anda, dia juga membutuhkan empat benda suci lainnya. Mendengar ini, Ji Tian Xing tiba-tiba mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya. Melihat ekspresinya berubah, kaisar hantu tertawa bangga. Haha, apa menurutmu target kita hanya kamu? Terlalu naif. Putra Dewa Darah yang dimurnikan oleh Yang Mulia Kaisar Iblis telah pergi ke berbagai bagian benua untuk menjalankan misi merebut benda-benda suci itu. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka seharusnya sudah berhasil. Sekte tersembunyi ilahi di Vermillion Bird Mountains seharusnya sudah lama menjadi abu dan tidak ada lagi, bukan? Bagaimana itu? Apakah Anda sangat marah dan patah hati? Hahaha. Kaisar hantu tertawa mengejek. Dia sangat bangga dan riang. Ekspresi Ji Tian Xing berubah menjadi lebih buruk. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya. 1347 Ji Tian Xing tidak menyangka kaisar iblis tidak hanya berurusan dengannya, tetapi juga mengirim putra Dewa Darah untuk menyerang Sekte Dewa Tersembunyi. Sekte Dewa Tersembunyi-Tersembunyi di Vermillion Bird Mountain Range, jadi bagaimana mereka bisa ditemukan oleh ras iblis? Mungkinkah artefak ilahi yang diinginkan ras iblis adalah kuali ilahi yang dijaga oleh Sekte Dewa Tersembunyi? Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar hantu, bukankah Anda sengaja menyelidiki dan mencari kuali ilahi yang dijaga oleh Sekte Dewa Tersembunyi? Saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya baru saja meninggalkan Sekte Dewa Tersembunyi dan mendapatkan kuali ilahi. Sekarang kuali ilahi ada di tanganku, Putra Dewa Darah itu tidak akan berguna bahkan jika mereka pergi ke Sekte Dewa Tersembunyi. Biarkan mereka datang untukku. Jitiansing tahu betul betapa kuat dan destruktifnya Putra Dewa Darah itu. Selain itu, Sekte Dewa Tersembunyi besar dan memiliki banyak murid. Setelah Putra Dewa Darah menyelinap ke puncak tanpa matahari dan melepaskan kekuatan Malapetaka, seluruh Sekte akan dihancurkan dan banyak orang akan mati. Selain itu, orang-orang dari Sekte Dewa Tersembunyi tidak tahu banyak tentang Putra Dewa Darah dan tidak tahu bagaimana menahan mereka. Oleh karena itu, dia mengatakan yang sebenarnya, berharap Kaisar Hantu akan menyebarkan berita dan menarik Putra Dewa Darah. Namun, Jitiansing tidak menyangka Kaisar Hantu akan tertawa dingin. Hahaha, kamu sangat bodoh dan menyedihkan. Apakah menurutmu Kaisar Iblis mengirim Putra Dewa Darah terkuat hanya untuk mencuri artefak Dewa? Jika bukan untuk mencuri kuali ilahi, lalu artefak ilahi apa yang dimiliki oleh Sekte Dewa Tersembunyi? Jitiansing segera mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit keraguan. Kaisar Hantu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan mencibir, Nak, kamu sudah mati, jadi mengapa kamu masih berbicara begitu banyak omong kosong? Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan seni rahasia pamungkas. Api biru melonjak keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi ratusan karakter segel misterius dan aneh yang menekan Jitiansing. Seni segel jiwa Kaisar Hantu terus melambaikan keempat tangannya, menggambar busur yang dalam di langit malam dan membentuk segel tangan misterius. Ratusan karakter segel kuno, didukung oleh kekuatan segel, menekan Jitiansing satu demi satu, kekuatan mereka terus meningkat. Jitiansing khawatir tentang keamanan Sekte Dewa Tersembunyi, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Dia bahkan tidak repot-repot menghilangkan api jiwa biru di tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangan kirinya dan menggunakan tekniknya yang paling kuat, melepaskan api dewa emas. Tombak Pembunuh Dewa Api dewa emas meledak dari telapak tangan kirinya dan memadat menjadi tombak dewa emas sepanjang 30 meter. Itu langsung menembus langit malam yang suram dan menembus ke arah Kaisar Hantu. Desir Dengan suara tajam menembus udara, tombak Pembunuh Dewa langsung menembus lima mil dari langit malam, menembus banyak karakter segel biru tua dan dengan kejam menusuk Kaisar Hantu. Ledakan. Kaisar Hantu tidak siap sama sekali. Jitiansing, yang sudah terluka parah, masih bisa melepaskan jurus pamungkas yang begitu mengerikan. Terperangkap, ia diserang oleh tombak Pembunuh Dewa, dan tubuhnya bergetar saat dikirim terbang. Ledakan. Tombak Pembunuh Dewa menembus tubuh Kaisar Hantu dan tiba-tiba meledak. Itu seperti awan jamur emas raksasa yang menyebar ke segala arah. Seketika, radius 15 mil diselimuti oleh cahaya kemasan yang menyelaukan. Seluruh alam gelap diterangi. Tubuh Hantu Langit setinggi 1000 meter milik Kaisar Hantu juga dihancurkan oleh nyala api kemasan di tempat. Itu berubah menjadi lautan api biru yang menutupi langit dan menyebar ke segala arah. Gelombang kejut cahaya kemasan yang menyelaukan menyebar seperti air pasang dan dengan cepat menelan seluruh alam kegelapan. Aura dingin yang mematikan yang memenuhi alam kegelapan dibubarkan oleh api Dewa Emas dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing juga menggunakan teknik pertempuran jiwa pedang. Dia melewati lusinan karakter segel biru tua dan menerobos penindasan seni segel jiwa. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya dan bergegas ke pusat alam kegelapan. Api jiwa biru yang tersebar di langit malam dengan cepat berkumpul bersama dan ingin mereformasi tubuhnya. Namun, Ji Tian Xing tidak memberikan kesempatan kepada kaisar hantu untuk mereformasi tubuhnya. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi seni atraksi guntur. Tangannya membentuk segel tangan dan melepaskan langit penuh petir yang meledak ke segala arah. Kabum! Setidaknya seratus petir ungu setebal lengan ditembak jatuh seperti hujan panah dan meledakan bola api jiwa yang telah berkumpul bersama. Hanya serangkaian ledakan tumpul dan suara guntur yang berderak yang bisa terdengar. Bola api jiwa itu meledak satu demi satu dan benar-benar dimusnahkan oleh petir. Petir yang menghancurkan bumi terus meledak selama sepuluh napas waktu. Setidaknya ada sepuluh ribu dari mereka. Bola api jiwa biru yang tersebar di alam kegelapan semuanya diledakan dan dibubarkan oleh petir. Akhirnya, mereka berubah menjadi ketiadaan. Setelah sepuluh napas waktu, tidak ada satupun jejak api jiwa biru yang terlihat di alam gelap. Tubuh hantu langit kaisar hantu benar-benar hancur. Bahkan jiwa ilahinya pun tidak tersisa. Dia pergi selamanya. Baru pada saat itulah Ji Tian Xing berhenti melakukan casting art. Wajahnya pucat dan dia terengah-engah. Tubuh Sky Ghost terlalu kuat. Untuk menghancurkan kaisar hantu sepenuhnya, dia telah menggunakan lebih dari setengah petirnya. Dia hanya merasa kekuatan dharmanya kosong dan dia sedikit pusing. Dia berdiri di langit malam yang gelap dan beristirahat selama 15 menit penuh sebelum dia benar-benar membersihkan api jiwa biru di tubuhnya. Kemudian, dia mengambil dua ramuan tingkat jiwa untuk memulihkan kekuatan dharmiknya. Ketika dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya, dia memegang pedang pemakaman surga dan menggunakan jurus pamungkas, pedang pembelah langit, untuk membuka celah di alam gelap. Us! Sosoknya melintas dan dia melewati celah dan melarikan diri dari alam kegelapan. Ketika dia meninggalkan alam kegelapan, tekanan pada tubuhnya sangat berkurang. Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia menghirup udara dingin langit malam. Hari sudah larut malam. Langit malam tampak gelap. Dia terbang ke langit malam tanpa henti dan berbalik untuk terbang kembali ke Vermillion Bird Mountain Rang. Sementara dia bergegas kembali, dia diam-diam berdoa, saya harap dewa darah itu belum menyerang sekte dewa tersembunyi. Saya harap sekte Master Sui dapat menghentikan mereka. Tolong jangan menyebabkan bencana. Untuk bergegas kembali ke sekte dewa tersembunyi sesegera mungkin, dia menggunakan jurus pamungkas penerbangan pedang kinesis. Dia menginjak pedang sihir jiwa ilahi dan melesat melintasi langit. Dengan berlalunya waktu, sepanjang hari berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ketiga, dia akhirnya bergegas kembali ke Vermillion Bird Mountain Rang. Dia akan mencapai Sun Les Peak. Saat matahari terbit, sinar merah matahari menyinari pegunungan. Itu sangat tenang dan damai. Namun, ketika Jitiansing hendak mencapai Sun Les Peak, dia tercengang melihat pemandangan di depannya. Pemandangan puncak tanpa matahari dan sekitar 50 km di sekitarnya menyebabkan ekspresinya berubah secara dramatis. Matanya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dia melihat bahwa beberapa gunung dalam jarak 50 km dari Sun Les Peak telah runtuh. Tumpukan tanah hangus hitam dan reruntuhan ditumpuk di kaki gunung. Segala sesuatu dalam jarak 50 km telah berubah menjadi reruntuhan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tanah, dan asap hitam masih mengepul dalam bentuk spiral. Sun Les Peak, yang tingginya ribuan meter, juga memiliki beberapa retakan besar. Lebih dari setengahnya telah runtuh. Dari puncak hingga ke tengah gunung, terdapat retakan besar yang terlihat seperti jurang alami. Tampaknya telah terbelah oleh pedang. Dulu, ada puluhan istana dan rumah mewah di puncak gunung. Itu adalah pemandangan kuno dan hikmat. Tapi sekarang, seluruh puncak gunung hancur. 1348. Langit di atas Sun Les Peak masih diselimuti lapisan tebal awan hitam dan kabut. Pemandangan darah dan api yang terjalin di puncak gunung tampak sangat tragis. Ketika Jitian Sing turun dari langit dan mendarat di puncak gunung yang rusak, dia melihat reruntuhan itu dipenuhi mayat dan kerangka. Satu demi satu, kerangka putih tergeletak sembarangan di reruntuhan. Adegan tragis itu mengejutkan. Beberapa kerangka rusak, sementara yang lain relatif utuh. Mereka masih dalam posisi mereka sebelum mereka meninggal, dan mereka tampaknya sangat kesakitan dan putus asa. Jitian Sing tidak bisa mengenali kerangka itu, tapi dia bisa menebak bahwa mereka pasti murid dari Sekte Dewa Tersembunyi. Berengsek. Pada akhirnya, saya masih satu langkah terlambat. Hatinya sangat berat, matanya dingin, wajahnya pucat, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga berderit. Ketika dia mengetahui bahwa Sekte Dewa Tersembunyi sedang dalam masalah, dia bergegas kembali secepat mungkin, tetapi dia masih melewatkannya. Seluruh Sekte Dewa Tersembunyi terdiam. Hampir tidak ada orang hidup yang terlihat. Itu sama tragisnya dengan api penyucian di bumi. Jelas bahwa bencana itu terjadi satu atau dua hari yang lalu. Jika dia tidak terburu-buru untuk pergi, dia bisa tinggal di Sekte Dewa Tersembunyi selama beberapa hari lagi. Dia bisa melawan Dewa Darah dengan Sekte Dewa Tersembunyi. Sayangnya, dunia tidak dapat diprediksi. Hanya dalam beberapa hari, Sekte Dewa Tersembunyi yang dulu suci dan bermartabat telah menjadi seperti ini. Saat ini, suara gemerisik datang dari reruntuhan di depannya. Ada juga beberapa erangan dan jeritan yang menyakitkan. Jitiansing segera mendongak dan melihat ada gerakan di reruntuhan seratus langkah jauhnya. Dia buru-buru melangkahi reruntuhan yang ditumpuk dengan batu bata dan puing-puing. Sosoknya melintas dan terbang sejauh 300 meter, tiba di atas tumpukan batu bata dan kayu yang menghitam. Seorang pemuda berambut emas sedang berbaring di tengah beberapa kerangka. Jubah putihnya sudah compang kemping dan diwarnai merah tua oleh darah. Rambut emasnya juga berlumuran darah, dan wajahnya berlumuran darah kotor. Hampir tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Di bawah pinggangnya, daging dan darah telah menghilang, hanya menyisakan tulang putih. Tubuhnya dipenuhi luka, setidaknya 20 luka. Tapi yang paling fatal adalah dua lubang berdarah di dahi dan dadanya. Mereka masing-masing menusuk hati dan jiwanya. Meski begitu, dia tidak langsung mati. Dia masih memiliki satu napas terakhir yang tersisa. Dia meronta lemah, mengeluarkan erangan teredam. Dia membuka lengannya dan memeluk kerangka putih besar, menolak untuk melepaskannya. Kerangka itu panjangnya lebih dari 100 kaki dan tingginya lebih dari 20 kaki, seperti bukit kecil. Sebagian besar kerangka tidak memiliki daging dan darah, tetapi masih ada bagian kecil dengan sedikit daging dan sisik. Sisik seukuran baskom itu jelas merupakan sisik naga banjir, dan warnanya abu-abu. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing langsung mengerti bahwa itu adalah bagian dari mayat Azure Dragon. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa potongan mayat Azure Dragon berserakan di antara reruntuhan. Ada kerangka naga dengan hanya tersisa tulang putih, dan kepala naga besar yang dimutilasi parah. Tanpa diragukan lagi, Azure Dragon telah terbunuh, dan mayatnya telah dipotong menjadi beberapa bagian. Dan pemuda berambut emas yang menolak melepaskan mayat Azure Dragon pastilah si Zongjian. Ji Tian Xing merasa seolah-olah hatinya telah jatuh ke dalam gudang es. Dia buru-buru terbang ke sisi si Zongjian dan berseru, Singa, Singa, bangun. Mendengar suaranya yang cemas dan khawatir, si Zongjian, yang koma, gemetar, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Tian, Xing, kakak. Suaranya sangat lemah, dan dia memanggil dengan lemah. Sayangnya, suaranya teredam di tenggorokannya, dan orang biasa tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Ji Tian Xing sangat khawatir. Dia buru-buru menggunakan greenwood jenwing ki dan menyuntikkan vitalitas yang kaya ke dalam tubuhnya. Dengan ki asli kayu hijau yang perkasa, si Zongjian memulihkan vitalitas dan membuka matanya dengan linglung. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata berkabut, bibirnya yang berlumuran darah bergerak, dan suaranya lemah. Dia berkata sebentar-sebentar, Tian Xing. kakak, akhirnya kamu, kembali. Ji Tian Xing menganggup dengan berat hati dan dengan cepat bertanya, Lion, apa yang terjadi? Kapan klan iblis menyerang? Di mana Master Sekte Sui dan para tetua? Dua hari yang lalu, klan iblis tiba-tiba menyerang, menyelinap ke sekte kami, melepaskan lautan darah yang mengerikan, dan membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya. Aku mendengar dari tuanku bahwa pemimpinnya berada di alam roh primordial, dan ada dua komandan iblis yang kuat. Sebagian besar murid tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan mereka lengah dan mati. Para penatua dan diaken juga tewas dalam pertempuran. Si Zongjian berangsur-angsur bangun, semangatnya jauh lebih baik, dan dia berbicara semakin jelas. Tetapi Jitiansing tahu bahwa ini adalah pancaran terakhir dari matahari terbenam, dan dia akan segera kehabisan vitalitas terakhirnya dan mati sepenuhnya. Dia menganggup dengan wajah berat, memegang tangan Si Zongjian, dan berkata, Lion, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Berhenti dan istirahatlah, aku akan menemukan cara untuk mengobati lukamu. Si Zongjian menatapnya dengan tegas, menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Tiansing, kamu tidak harus menyelamatkanku. Aku tahu situasiku. Aku tidak punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Kamu tidak perlu menyanyiakan kekuatan sihirmu. Di saat-saat terakhir hidupku, aku bisa melihatmu muncul dan mengucapkan selamat tinggal padamu secara langsung. Saya tidak menyesal. Mendengar ini, hati Jitiansing tiba-tiba menegang, seolah ditusup jarum. Dia menatap Si Zongjian, dan berkata dengan suara rendah, jika aku tetap tinggal di Sekte Dewa Tersembunyi selama beberapa hari lagi, tragedi ini tidak akan terjadi. Jika saya tidak berurusan dengan Sekte Dewa Tersembunyi, mungkin klan iblis tidak akan membunuh mereka di sini. Tanpa menunggu dia selesai, Si Zongjian menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Tiansing, jangan salahkan dirimu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Iblis itu datang untuk Master Sekte. Bertemu denganmu dalam hidup ini, berpetualang denganmu, menjelajahi rawa besar Desolatai Selatan, adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Saudara Tiansing, terima kasih telah memperlakukan saya sebagai teman dan mempercayai saya. Terima kasih telah kembali menemui saya dan menemani saya dalam perjalanan terakhir hidup saya. Untuk melindungi saya, Saudara Changlong telah meninggal sebelum saya. Saya juga ingin menemaninya dan memenuhi janji saya untuk bersamanya selamanya, menjadi saudara dan pasangannya selamanya. Saat si Zongjian berbicara, suaranya menjadi semakin lemah dan sisa kata-katanya tidak dapat didengar. Kekuatan hidupnya akhirnya habis, matanya perlahan tertutup dan tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Jitiansing memegang tangannya dan merasakan suhu telapak tangannya berangsur-angsur menghilang hingga akhirnya menjadi dingin. Tubuhnya menegang dan setelah sekian lama, dia perlahan melepaskan tangan si Zongjian. Setelah melangkah ke dunia Marsial Dao selama bertahun-tahun, dia terbiasa melihat terlalu banyak kematian dan dia secara bertahap menjadi mati rasa karenanya. Namun, si Zongjian berbeda dari yang lain dan itu merupakan pukulan berat dalam pengalamannya. Dia telah melihat reaksi kegilaan, kengganan, kemarahan, keputus asaan, dan kebencian dari banyak seniman bela diri sebelum mereka mati. Tapi dia belum pernah melihat orang seperti si Zongjian yang meninggal dengan damai, tenang, dan tanpa penyesalan. Bahkan pada saat kematiannya, si Zongjian tidak menyalahkan siapapun. 1349 Jitiansing mengingat saat dia bertemu si Zongjian dan merasa bahwa pria ini sangat konyol hingga dia mengemaskan. Si Zongjian jelas bukan orang yang pintar, tapi dia pasti teman dan saudara yang paling bisa diandalkan. Lion, aku harap kamu dan Changlong dapat saling mendukung dan tumbuh di dunia lain. Aku harap kamu dan Changlong bisa menjadi saudara selamanya, berbagi hidup dan mati bersama, dan selalu menjaga hati yang murni. Jitiansing bergumam dan membungkuk ke arah mayat si Zongjian. Puncak gunung hancur, dan mayat murid-murid sekte dewa tersembunyi ada di mana-mana. Sekarang bukan waktunya untuk mengubur mayat, dan dia tidak akan membuang waktu untuk ini. Wus! Sosoknya melintas, dan dia melangkahi mayat si Zongjian dan Changlong, terus bergegas menuju kedalaman reruntuhan. Matanya mencari-cari, dan dia melepaskan energi jiwa ilahi untuk menutupi sekeliling, mencari yang selamat. 15 menit kemudian, dia mencari di seluruh puncak gunung, dan mencari reruntuhan dalam radius puluhan mil. Meskipun sebagian besar orang sudah mati dan terkorosi menjadi tulang putih oleh iblis Ki, dia masih berhasil menemukan satu orang yang selamat. Namun, dia masih berhasil menemukan yang selamat. Itu adalah seorang penatua dengan kekuatan seorang kultifator alam pemurnian roh. Orang ini adalah penatua agung, dan tubuh fisiknya telah dipotong menjadi beberapa bagian, hancur total. Hanya bola jiwa ilahi yang hancur yang tersisa, dan itu masih meringkuk di benak tubuh fisiknya, hampir tidak sadarkan diri dan tertidur lelap. Setelah Jitiansing menemukannya, dia buru-buru menyuntikkan kekuatan sihir tak terbatas padanya, dan memeriksa lukanya. Dalam benak penatua agung, ada bola besar kisetan merah tua yang melilit jiwa sucinya yang terluka, dan itu masih merusaknya. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, penatua agung pasti tidak akan mampu menahan korosi ki iblis, dan jiwa ilahinya pada akhirnya akan dihancurkan. Jitiansing buru-buru mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb, dan menyuntikkan seutas cahaya putih suci ke dalam pikiran tetua agung, menyebarkan dan memurnikan ki iblis. The Great Elder secara bertahap terbangun, dan dia menggunakan transmisi suara jiwa dewa yang lemah untuk berkomunikasi dengan Jitiansing. Tuan Mudaji, kenapa kamu kembali? Jitiansing mengucapkan mantra untuk menyembuhkan tetua agung, dan bertanya dengan cemas, tetua agung, masalahnya rumit, jadi saya tidak akan menjelaskan banyak. Di mana Master Sekte Sui? Apakah para ahli ras iblis ada di sini untuknya? Di mana dia? The Great Elder berpikir sejenak sebelum menjawab dengan suara lemah, kepala sekolah Daren melawan ahli terkuat dari ras iblis sendirian. Selama pertempuran, dia meninggalkan Sekte dan terbang ke langit yang jauh. Saya tidak tahu di mana dia sekarang atau apakah dia masih hidup. Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya lagi, lalu apakah anda ingat ke mana Master Sekte Sui dan yang lainnya pergi? Tetua pertama berkata, situasinya kacau saat itu. Saya samar-samar ingat bahwa mereka tampaknya telah pergi ke belakang gunung. Jitiansing menganggup dan berhenti menanyakannya. Tetua agung, aku akan memasukkanmu ke dalam harta sihirku terlebih dahulu. Kamu dapat beristirahat dan memulihkan diri. Aku akan pergi mencari Master Sekte Sui sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membawa jiwa Penatua Agung ke Dunia Pedang dan menempatkannya di ruang rahasia di kota bumi yang damai. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan reruntuhan puncak gunung, terbang ke belakang gunung secepat kilat. Dia terbang di langit dan melepaskan energi spiritualnya, yang menyebar ke segala arah dan mencakup area seluas 50 mil. Apakah itu langit atau tanah? Tidak ada yang bisa lolos dari penyelidikan energi spiritualnya. Dalam proses terbang, dia melihat pegunungan di belakang Sun Les Pig dipenuhi jejak pertempuran. Banyak puncak gunung yang miring atau jurang yang sangat besar terbelah, menyebabkan debu dan batu-batu besar runtuh. Ini jelas disebabkan oleh gelombang kejut pertempuran antara para ahli. Setelah sekitar 100 napas waktu, dia telah terbang lebih dari 400 mil. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa di pegunungan di depan, ada ruang terbuka dengan radius 100 mil. Ada beberapa gunung setinggi beberapa ribu meter di sana, tetapi semuanya telah menghilang. Beberapa gunung telah runtuh, berubah menjadi debu tak berujung yang memenuhi lembah-lembah yang dalam di kaki pegunungan. Ruang terbuka 100 mil adalah hamparan reruntuhan yang hangus, tertutup lubang dan retakan yang dalam. Ji Tian Xing segera yakin bahwa reruntuhan yang telah rata dengan tanah seharusnya menjadi tempat pertempuran terakhir akan berlangsung. Seperti yang diharapkan, ketika dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki reruntuhan dengan hati-hati, dia merasakan gumpalan energi spiritual di lubang sedalam seribu meter. Meskipun energi spiritual sangat lemah, itu jauh lebih kuat dari energi spiritual biasa. Dia buru-buru terbang ke puncak lubang yang radiusnya 20 mil dan melihat ke bawah ke seluruh lubang dari atas. Dia melihat bahwa lubang itu seperti mulut mangkuk, tertutup tanah hitam yang hangus dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tatapannya mencari seluruh lubang dan tidak menemukan sosok Master Sekte Sui. Dia menduga bahwa Sui Ruoyu kemungkinan besar terkubur di dasar lubang, jadi dia buru-buru menggunakan seni rahasia atribut bumi untuk menggali debu di dalam lubang. Setelah 10 napas waktu, ketika dia menggali sedalam 100 meter di dalam lubang, dia akhirnya melihat sesosok tubuh. Itu adalah seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut perak, mengenakan jubah mewah, dan mengenakan hiasan rambut batu permata dan mahkota batu giyok di kepalanya. Jubah wanita tua itu telah lama berlumuran darah, dan telah mengering bersama tanah, mengembun menjadi warna merah tua, terlihat agak tragis. Dia berbaring tak bergerak di lubang yang dalam, wajahnya berlumuran darah kotor dan debu, dan rambut peraknya tertutup debu, redup dan redup. Saat ini, kecuali roh primordialnya yang masih ada dan masih bisa memancarkan energi spiritual, dia tidak terlihat berbeda dengan mayat. Sekte Tuan Sui, dia adalah ahli alam roh primordial, bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Melihat situasi Sui Ruoyu, ekspresi Jitian Singh berubah drastis, mengungkapkan ekspresi shock yang dalam, dan hanya merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada seorang ahli dalam ras iblis yang dapat melukai Sui Ruoyu sampai mati. Us! Dia turun dari langit dan mendarat di samping Sui Ruoyu, buru-buru mengulurkan tangan untuk memegang tangan Sui Ruoyu, ingin menyuntikkan energi spiritual ke dalam dirinya untuk memeriksa luka-lukanya. Ketika dia menyentuh tangan merah tua Sui Ruoyu yang berlumuran darah, dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak benar. Tangan Sui Ruoyu lembut seolah tidak memiliki tulang, seperti sepotong daging lunak, tanpa penyangga atau kekuatan apapun. Ungkapan, lunak dan tanpa tulang, biasanya digunakan untuk menggambarkan tangan wanita yang ringan dan lembut. Tapi sekarang, tangan Sui Ruoyu benar-benar tidak memiliki tulang. Jitiansing mengerutkan kening, dan memeriksa lukanya lagi, dan menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Tubuh Sui Ruoyu seperti sepotong daging lunak, tergeletak lemas di tanah, tanpa penyangga sama sekali. Semua tulang di tubuhnya telah digali. Itu juga karena ini bahwa tubuhnya ditutupi lebih dari 300 luka, dan darahnya hampir sepenuhnya terkuras, benar-benar mewarnai dirinya menjadi darah. Murid Jitiansing berkontraksi, wajahnya berubah pucat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi menyebabkan giginya berderit, dan pembuluh darah di dahinya membengkak. Ras iblis terkutuk, menggunakan siksaan seperti itu pada Master Sekte Sui, menghilangkan semua tulang di tubuhnya. Betapa ganasnya, betapa kejamnya. Jika saya tidak membunuh semua ras iblis dalam hidup ini, bagaimana saya bisa menenangkan kebencian di hati saya? 1350 Selain kemarahan, hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan Sui Rwoyu. Jitiansing menyalurkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam tubuhnya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa luka-lukanya. Setelah 100 napas waktu, dia akhirnya mengetahui tentang luka Sui Rwoyu. Cedera fisiknya sangat menyedihkan. Tidak hanya semua tulang di tubuhnya tergores, ada juga ratusan luka di tubuhnya. Tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran dan membutuhkan setidaknya 10 tahun pemulihan untuk perlahan pulih. Di lubuk pikirannya, ada sosok emas setinggi 2 inci yang mengambang. Itu adalah roh primordialnya. Sosok emas itu juga tidak sadarkan diri dan penuh dengan luka. Anggota tubuhnya tidak lengkap. Bagi ahli alam roh primordial, roh primordial adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Roh primordial dapat meninggalkan tubuh dan bergerak bebas meski tanpa dukungan tubuh fisik. Namun, luka roh primordial Sui Rwoyu terlalu parah. Sebagai perbandingan, luka fisiknya dapat diabaikan. Jitiansing belum mencapai alam roh primordial dan tidak memahami struktur roh primordial. Secara alami, dia tidak bisa mengobati luka Sui Rwoyu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus menyalurkan kekuatan jiwanya untuk membantu Sui Rwoyu memulihkan sebagian dari kekuatannya. Selain itu, roh primordial Sui Rwoyu dikelilingi oleh aura darah merah pekat yang mengandung kekuatan yang sangat kuat dan jahat. Aura darah merah gelap ini seperti belatung yang menempel di tulang, terus-menerus merusak semangat primordialnya. Jitiansing menyalurkan kekuatan Heaven Mending Pearl dan melepaskan cahaya putih misterius untuk membantunya menghilangkan aura darah merah gelap di sekitar roh primordialnya. Setelah satu jam penuh, aura darah merah gelap pada roh primordialnya dihilangkan dan dimurnikan oleh mutiara perbaikan surga. Krisis Sui Rwoyu untuk sementara diselesaikan dan kesadarannya berangsur-angsur terbangun. Ketika Jitiansing melihat bahwa dia berangsur-angsur sadar kembali, dia menghela nafas lega dan bertanya dengan prihatin, Master Sekte Sui, bagaimana situasimu? Tubuh fisik Sui Rwoyu tidak memiliki tulang dan lukanya terlalu parah. Dia tidak bisa bergerak atau berbicara sama sekali. Dia hanya bisa membalas Jitiansing dengan kesadarannya. Dia berkata dengan lemah, Adik kecil, kamu. Kenapa kamu kembali? Cepat tinggalkan tempat ini, berbahaya. Jitiansing dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan berat, Master Sekte Sui, jangan khawatirkan aku. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama dua hari. Para ahli iblis sudah pergi. Mendengar kata-katanya, Sui Rwoyu menghela nafas lega dan berkata dengan gembira, Adik laki-laki, untungnya kamu pergi tepat waktu dan menghindari malapetaka ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jitiansing tidak menjawab dan bertanya dengan suara rendah, Master Sekte Sui, siapa yang menyerang Sekte Dewa tersembunyi? Di antara ras iblis, selain kaisar iblis kuno, apakah ada pusat kekuatan esens soul lainnya? Kaisar hantu, yang terkuat di antara mereka, secara pribadi pergi untuk membunuhku. Siapa lagi yang bisa berurusan dengan Sekte Dewa tersembunyi dan melukaimu sejauh ini? Sui Rwoyu mengingat sejenak, lalu berkata dengan nada kesal, ada tujuh atau delapan ahli klan iblis yang menyerang Sekte kami. Di antara mereka, ada dua komandan iblis dan beberapa ahli rilem Revinemenroh. Namun, orang-orang ini tidak perlu khawatir. Lebih dari setengah dari mereka telah dibunuh oleh saya dan para tetua. Yang memiliki kekuatan paling menakutkan dan latar belakang paling misterius adalah pemimpin mereka, Yang Mulia Haus Darah. Kekuatan iblis itu sebanding dengan jiwa esensi cakrawala kedua, setingkat lebih tinggi dariku. Yang Mulia Haus Darah, Jitian Sing mengerutkan kening dan bergumam dengan ragu, dalam perlombaan iblis, di bawah kaisar iblis adalah komandan iblis. Mengapa ada gelar, Yang Mulia? Master Sekte Sui, seperti apa Yang Mulia Haus Darah itu? Sui Ruoyu berkata dengan dingin, Yang Mulia Haus Darah itu tampaknya bukan iblis. Asalnya adalah bola cahaya berdarah yang dapat berubah menjadi segala macam bentuk. Dia bisa berubah menjadi raksasa setinggi seratus kaki, binatang buah setinggi seribu kaki, dan cahaya berdarah yang panjangnya seribu mil. Dia bahkan bisa melarikan diri ke dalam kehampaan dan menyembunyikan dirinya. Dia hampir abadi. Saya menghabiskan semua kekuatan saya dan bahkan mengorbankan artefak ilahi sebelum saya berhasil melukai dan mengusir Yang Mulia Haus Darah. Pada titik ini, Jitian Sing yakin bahwa Yang Mulia Haus Darah adalah Dewa Darah yang diciptakan oleh Kaisar Iblis. Sekte Master Sui, sebelum aku membunuh Kaisar Hantu, dia dengan bangga mengatakan bahwa Kaisar Iblis telah mengirim beberapa Dewa Darah yang kuat untuk menjarah beberapa benda suci untuk menyelesaikan skema mengejutkan Kaisar Iblis. Menurut apa yang Anda katakan, Yang Mulia Haus Darah itu seharusnya adalah Dewa Darah. Dewa Darah, Sui Ruoyu tertegun sejenak sebelum dia menyadari. Begitu, itu memang Dewa Darah yang legendaris. Ketika saya berurusan dengan Yang Mulia Haus Darah, saya melihat bahwa dia bukan elit ras iblis, tetapi dia lebih kuat dari iblis biasa. Itu sebabnya saya punya pemikiran seperti itu. Namun, Dewa Darah hanya ada dalam legenda kuno dan belum muncul selama hampir 10 ribu tahun. Kaisar Iblis kuno itu memang kejam. Dia layak disebut setan besar sepanjang masa untuk dapat menciptakan Dewa Darah yang legendaris. Jika beberapa Dewa Darah lagi seperti Yang Mulia Haus Darah muncul, saya khawatir semua ras di dunia tidak akan dapat melawan mereka. Seluruh benua Tian Suan akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jelas, Sui Ruoyu juga tahu tentang legenda Dewa Darah. Ji Tian Xing tidak perlu menjelaskan asal-usul Dewa Darah. Dengan berat hati, dia berkata, Master Sekte Sui, sebenarnya, setengah tahun yang lalu, aku membunuh dua Dewa Darah. Saat itu, ada dua Dewa Darah yang membuat kekacauan di berbagai kota di Laut Timur dan wilayah Suku Air. Mereka menyebarkan semua jenis wabah dan bencana beracun, membunuh puluhan juta orang. Dewa Darah menyerap darah dan jiwa orang-orang untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dalam waktu singkat, mereka mencapai Sol Refinement Realm dari Heaven Origin Realm. Namun, saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia Haus Darah yang menyerang Sekte Tersembunyi Dewa sebenarnya berada di alam jiwa primordial. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Yang Mulia Blue telah kemungkinan besar adalah salah satu yang terbaik di antara para Dewa Darah. Dia pasti telah membunuh setidaknya ratusan juta orang dan seniman bela diri untuk mencapai alam jiwa primordial. Mendengar dia berkata demikian, Suir Woyu langsung dipenuhi rasa khawatir. Dia bertanya dengan suara rendah, Tian Xing, maksudmu Kaisar Iblis telah menciptakan banyak Dewa Darah? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, setengah tahun yang lalu, Guru Kekaisaran memberitahu saya bahwa Kaisar Iblis telah menciptakan ratusan Dewa Darah. Sekarang setengah tahun telah berlalu, Kaisar Iblis pasti telah menciptakan lebih banyak lagi Dewa Darah. Saya khawatir jumlahnya menjadi dua kali lipat. Apalagi, dalam setengah tahun terakhir, benua itu dilanda bencana dan perang. Saya tidak tahu berapa juta orang telah terbunuh. Dewa Darah itu pasti telah mencapai alam pemurnian jiwa. Suir Woyu menjadi semakin gugup dan khawatir. Bukankah itu berarti Ras Iblis telah mendapatkan ratusan ahli rilem penyempurnaan jiwa? Yang terbaik dari Dewa Darah sebanding dengan para ahli rilem jiwa primordial dan memiliki tubuh yang abadi. Ji Tian Xing tidak menjawab. Dia hanya menganggup dalam diam. Hatinya semakin berat. Suir Woyu terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berteriak ketakutan. Oh tidak, adik muda, cepat kirim pesan ke Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian. Suruh mereka bersembunyi dengan cepat. Terima kasih telah menonton!